Saudara pembatasan jam malam di masa PPKM mendorong seorang penjual kuliner malam di Kota Blitar beralih berjualan minuman es rempah. Minuman herbal yang terbuat dari 10 bahan rempah tersebut kini justru jadi buruan warga untuk meningkatkan imun tubuh. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan lapak minuman di jalan lawu Kota Blitar ini. Namun jika dilihat lebih dekat, lapak milik Gunawan Setia Dharma ini ternyata menyediakan minuman es rempah. Ide usaha rempah ini bermula dari adanya pembatasan jam malam di masa PPKM. Hal itu berdampak pada usaha kuliner jadah bakar miliknya yang terpaksa tutup lebih awal sehingga pendapatannya turun drastis. Dari ancaman kebangkrutan tersebut, pria 32 tahun itu kemudian berinovasi untuk mendirikan usaha baru yang banyak dicari warga. Es rempah menjadi pilihan karena melihat banyaknya warga yang ingin menjaga imunitas tubuh di masa pandemi ini. Es rempah sendiri terbuat dari 10 bahan rempah-rempah mulai dari jahe hingga cengkeh semua dijadikan satu menjadi sirup. Untuk menambah rasa nikmat, sirup rempah tersebut kemudian disajikan dengan es batu. Rasa segar es rempah lengkap dengan khasiat yang dikandungnya membuat minuman ini banyak diberwarga. Dalam sehari, rata-rata 30 porsi es rempah laku terjual. Enak mas rasanya, segar terus terasa rempahnya hangat di tenggorokan juga. Masnya baru pertama atau seperti apa nih? Ini sering mas saya, saya suka soalnya. Es rempah enak sekali, harganya juga murah. Jenis rempah yang saya kolaboriskan dalam minuman rempah ini ada 10 macam rempah. Termasuk dari secang, seri, jahe, laku laku, hangat manis, cengkeh, daun cengkeh, daun salam, ada pelaca hitam. Meski memiliki banyak khasiat untuk menjaga imunitas tubuh, namun harga es rempah ini masih ramah di kantong. Satu porsi es rempah ini hanya dibanderol Rp 5.000 saja. Tim Liputan, Pompas TV, Blitar, Cewa Timur. Selamat menikmati.